Intro Onadio Leonardo, sosok yang akrab di Sapa Onat ini belakangan lebih dikenal sebagai konten kreator, juga bintang peran. Sejak tahun 2019, paras Onat kian sering muncul membintangi sejumlah film. Tapi jauh sebelum itu, Onat telah lama bergecimpung di industri musik. Menyandingkan sosok Onat dulu dan sekarang, hadir banyak perbedaan. Bagi para penggemar yang telah mengikuti jejak karirnya dari lama, maka melihat Onat sebagai aktor boleh terbilang baru. Lebih dari sekedar aji mumpung, Onat seakan mampu buktikan diri untuk bersanding dengan aktor-aktor mumpuni seperti Adipati Dolken. Hingga Jeffrey Nicole dalam film Why Do You Love Me? Tapi benarkah? Beralih dari seorang musisi yang terbiasa berdiri di atas panggung dan menjadi diri sendiri. Kemudian harus memainkan karakter yang jauh berbeda dengan keseharian. Membuat Onat kelabakan. Ataukah Onat sudah kandung nyaman dengan kiprahnya di dunia peran sekarang? Ketika dihadapkan pada pilihan antara bermusik atau bermain film, Onat dibuat gamang. Tak bisa secara gamblang menentukan. Sebab belakangan ia semakin menikmati bermain film. Tapi kecintaan terhadap musik tidak akan pernah hilang. Mengenang masa-masa kejayaan Onat sebagai anak band, kita disekuhkan dengan metamorfosa penampilan yang begitu kontras. Lalu jauh berbeda dari Onat sekarang. Melihat kayak rambut hingga style berbusana, Onat seolah hadir dalam dua sosok berbeda. Lalu apa sebenarnya pemicu yang membuat Onat menepi dari industri musik? Bermusik atau bermain film adalah hobi yang jadi ladang mendulang uang. Dan kebahagiaan Onat kian lengkap ketika ada sosok sang istri yang setia mendampingi. Baik itu bermusik atau bermain film, baby selalu mendukung sang suami. Bagi baby, Onat bukan sekedar suami, tapi telah menjadi teman hidup, tempatnya bisa berbagi tentang hal apa saja.